Karena itu sepatu basket gue satu-satunya. Itu sepatu basket gue satu-satunya dan gue pengen keren juga di depan temen-temen gue. Akhirnya gue gambar sepatu gue itu pake pulpen. Jadi gue tulis nama gue, Beng. Terus akhirnya diliat temen-temen gue kayak, Wih, sepatu lo kok keren? Ada gambarnya gitu. Masing-masing artis tuh udah punya style-nya masing-masing. Terus desainer kita juga udah punya style-nya masing-masing. Jadi ketika ada kerjaan, udah langsung ginilah otomatis. Dan sebenernya di komplek gue juga lagi karatina. Kita gak bisa keluar komplek. Gimana sih, Beng? Jakarta Barat, Vila Kelapa II. Halo kawan-kawan yang tune-in. Kita akan ada tamu. R13. Belum ya, Beng? R13. R13. Oke. Siap. Siap. Ini temen-temen yang udah tune-in ke Instagram live-nya Urben. Kita ada tamu R13 nih. What's up temen-temen. Never too lavish. Yang kalian sering lihat custom-custom sneaker. Nah, Beng. Apa kabarnya, Beng? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Bapak gimana? Baik. Tapi kayaknya kita tidak stay at home nih. Karena kita sama-sama di workshop. Asli. Gue kan tinggal di sini, Bro. Oh gitu? Iya. Jadi, ya hari-hari emang di sini aja. Gitu. Oh. Berarti ya masih tetep stay at home dong? Stay at home. Tapi emang rumahnya dipakai buat kerja. Gitu. Oke. Beng. Efek dari karantina nih. Ada nggak untuk usaha lu nih? Karena kan yang kita tahu. Mal-mal pada tutup. Restoran pada tutup. Terus. Online-online shop juga mulai sale. Kalau dari Never too lavish sendiri. Gimana nih? Sebenernya banyak banget sih. Banyak banget. Tapi. Ya mungkin kayak. Kita kan kebetulan harusnya. Karena pertengahan tahun ini kan ikutan. Joint event tuh banyak. Ya. Betul. Nah itu berpengaruh. Tapi. Kita bikin solusinya tuh dengan cara. Tetep jalanin campaign kita. Tapi semuanya dibikin online. Oke. Berarti emang ada movement online-nya juga ya? Movement online. Dan kemarin juga. Akhirnya kita berinisiatif. Untuk. Bikin beberapa program. Charity juga. Makanya kemarin kita lelang. Bekerja sama dengan. Eh. 14 seniman. Seniman. Graffiti. Dan ilustrator lokal lah. Kita bikin lelang sepatu kan kemarin. Iya. Gue liat tuh. Bahaya semua tuh senimannya tuh. Gila orang-orangnya keren semua. Parah. Abang-abangan gua. Hahaha. Itu udah laku. Masih di open. Apa udah tutup? Udah udah. Udah. Dan itu kita berhasil mengumpulkan duit 120 juta. Kalau gak salah kemarin. Wih. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Semoga bisa membantu teman-teman. Medis yang berada di karya depan. Iya. Berarti lo selama. Karantina ini. Kalau untuk berkarya. Tetep jalan terus ya. Walaupun mungkin. Enggak. Enggak buat klien. Orderan klien. Ada tetep tetep. Jadi. Ini mungkin kalau misalnya gua bisa kasih lihat sedikit. Teman-teman disini sebenarnya. Ada rata. Ada banyak. Tuh. Rame tuh. Pake masker semua tapi. Iya. Tapi emang harus pake masker semua. Dan. Teman-teman kalau yang ada habis. Kedepan juga harus langsung cuci tangan. Semuanya harus di. Ya disterilkan lah. Kita bener-bener aktifasi banget sih. Iya. Dan sebenarnya di komplek gua juga lagi karantina. Kita gak bisa keluar komplek. Gimana sih? Di Jakarta Barat. Vila Kelapa 2. Oke. Gak tau gua dimana. Hahaha. Seberapa pentingnya nih. Hashtag. Stay home. Menurut lo. Sebenarnya banyak. Banyak. Banyak apa ya. Banyak yang bisa dipetik juga sih. Dari. Dari kejadian ini. Dan paling gak. Selama beberapa minggu sekarang gua di rumah. Jadi lebih irit. Lebih hemat. Betul. Keluaran sedikit. Tapi pemasukan juga harus bener-bener dijaga. Kalo gak gak bakal dapet sama sekali. Bisa mulai. Gak harus belajar dari luar ya. Betul. Tapi emang ya. Kan pasti banyak juga temen-temen kita yang gak bisa kerja. Akhirnya. Gak ada penghasilan. Kalo gitu. Kan gua juga banyak temen-temen yang emang mereka kerjanya. Yang harus. Yang harus berpergian gitu loh. Sampai akhirnya mereka harus di rumah. Ya. Banyak juga dari temen-temen gua yang akhirnya. Gak ada pemasukan. Akhirnya mereka berputar balik. Ide-ide. Atau harus ngapain nih. Biar mereka tetep dapet duit. Gitu sih. Kebanyakan sih jualan masker. Temen-temen gua. Iya asli. Akhirnya jadi jualan masker. Atau ada yang tiba-tiba jualan kopi. Jualan makanan kan. Gak mau harus gua terotak sih ya. Betul. Jadi selama karantina ini lu gak keluar. Gak pernah. Udah 4 minggu nih. Gak. Gua bener. Sempet pas awal-awal doang sih. Gua ada beberapa. Ada beberapa acara yang harus keluar. Tapi setelah itu sisanya gua semua di workshop. Oke. Jadi untuk para penonton nih yang mungkin belum kenal siapa harder teen. Jadi emang backgroundnya tuh graffiti artist. Yap. Terus beranjak jadi custom sneaker. Betul. Berarti dulu tuh lu ikutan barbecue jam pertama ya? Yang di puing? Iya ikutan. Yang dikasih bir dong. Iya. Kita belum ada sponsor juga dulu. Mungkin bisa gua pengen tanya-tanya tentang sejarah graffiti lu juga lah. Karena kan itu roots lu, core lu. Lalu diri lu sendiri tuh mulai nyoret-nyoret atau berpandal atau berkarya itu di tahun berapa? Sebenernya mulai banget itu di 2014 menuju 2015. Oke. Jadi itu pada saat itu gua masih sekolah. Masih SMP. Iya. Nah setiap gua balik dari sekolahan itu gua selalu ngeliat ada salah satu adeknya temen gua nih. Tapi gua gak kenal. Gua ngeliat kok dia gambar-gambar di tembok. Dan gua pada saat itu gua belum tau itu adalah graffiti. Jadi gua kayak ih ini orang ngapain sih? Karena sering balik sekolah. Sering ketemu tuh sering lewat. Nih orang ngapain sih? Akhirnya gua penasaran. Kan gua waktu itu SMP gua naik jemputan dong. Iya. Tapi akhirnya pas gua lagi gak naik jemputan. Gua samperin lah gua jalan kaki. Gua samperin. Gua tanya-tanya. Nah akhirnya dikasih tau ini graffiti bla 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 segala macem. Nah akhirnya gua kenal sama dia disitu. Dan ternyata gua tau akhirnya dia ternyata adeknya temen gua. Nah gua dikenalin. Jadi main bareng. Terus gua di ajakin bombing tuh. Jalan-jalan keliling Ciganjur pada saat itu. Cuman nulis-nulis nama doang. Gua nulisnya dulu. Bang. Bang. Oke. Nah terus akhirnya. Gua akhirnya. Apa ya bener-bener. Wah ini seru nih kayaknya. Dan. Gua dari kecil emang suka gambar kan. Iya. Gua baru tau ternyata ada orang yang menggambar. Menggunakan. Media baru nih. Cat semprot. Yang sedangkan nota benenya gua tau itu cuman buat. Macet motor apa segala macem gitu kan tadinya. Buat cecet changing. Tulisan budi. Tulisan budi. Betul itu. Emang karena. Apa ya. Yang kayak gitu-gitu termasuk di graffiti juga. Karena itu emang ada. Lese seperti itu. Ya. Ya udah. Terus akhir. Sorry. Gua akhirnya. Penasaran. Gua perdalam lah. Gua pelajarin. Nah gua tau graffiti itu pertama kali cuman letter. Jadi bikin nama kan. Bikin graffiti huruf. Sampai akhirnya. Gua ketemu temen gua yang punya buku make claim. Jadi make claim itu. Adalah graffiti artis. Satu crew. Dimana isinya semua bikin rata-rata itu. Adalah bikin portrait. Realis. Oke. Nah ternyata. Pas gua liat. Wah graffiti ada yang bikin kayak gini. Sedangkan ini gua banget nih. Karena gua udah kecil suka nyukis wajah kan. Ya. Akhirnya gua. Gua bener-bener pelajarin. Di graffiti yang realism. Jadi gua pelajarin cara bikin muka. Apa segala macem. Sampai akhirnya. Ya sampai detik ini. Jadi gua pelajarin. Kesemuanya. Tapi gua interesnya. Pertama kali itu sebenernya ada di. Portrait realism itu. Karena. Gua pengen beda dari temen-temen gua yang bikin graffiti. Letter. Bikin huruf. Gua pengen bikinnya portrait. Gitu. Lebih ke karakter. Betul. Terus. Shifting ke custom sneaker nya. Itu apa yang bikin lu. Apa pindah kesitu. Kan dari graffiti. Biasanya bisa aja ke. Kemana gitu. Jadi desainer. Jadi sebenernya bukan pindah sih. Jadi. Pada saat gua mulai graffiti tadi. 2014-2015 itu. Di 2016 pun gua udah gak bersepatu. Oke. Gitu. Gitu. Pada saat gua emang lagi suka-sukanya graffiti. Dulu kan gua main basket juga. Abang sneer. Dulu banget. Nah. Pada saat gua main basket itu. Sebelum segedut sekarang. Gua gendut banget sekarang. Nah. Dulu temen gua pake sepatu keren-keren bro. Udah ada yang pake Jordan lah. Inilah. Itulah. Nah gua. Gak bisa lah. Gua pada saat itu. Gua gak bisa beli sepatu. Seperti temen-temen gua. Ya. Nah. Kebetulan pada saat gua ulang tahun. Gua dibeliin sepatu. Gua lupa. Namanya adidas apa. Tapi sepatu basket dan warna putih. Nah. Pertama kali itu. Gua gambar sepatu itu. Pake pulpen. Kenapa sepatu itu? Karena itu sepatu basket gua satu-satunya. Oke. Kirain karena pilihan lain. Enggak. Jadi karena itu sepatu basket gua satu-satunya. Dan gua pengen keren juga di depan temen-temen gua. Oke. Itu pake pulpen. Hahaha. Gimana hasilnya? Gua tulis nama. Jadi gua tulis nama gua. Beng. Dan gua merasa puas. Terus akhirnya diliat temen-temen gua kayak. Wih. Sepatu lu kok keren. Ada gambarnya gini-gini. Yoi. Gambar sendiri. Nah. Sampai akhirnya ada mulai. Ada temen-temen gua yang mulai pesen. Oke. Tapi dulu gak sebanyak sekarang. Dulu kayak ada. Dan gua dulu gak pernah. Karena gua gak pernah menseriuskan ini. Jadi ketika lu mau gambar. Terserah gua. Gua mau gambar apa. Dan kapan kelarnya terserah gua. Gitu. Iya. Tapi kalau sekarang udah gak bisa begitu. Gitu. Gitu. Karena request client udah beda-beda. Bener. Jadi sekarang gua juga. Karena udah banyak temen-temen juga. Karena kan effort traffic sekarang mungkin potang lebih ada. 30-an orang. Total team. Ya. Oh gitu ya. Jadi. Masing-masing artis tuh udah punya style masing-masing. Terus desainer kita juga udah punya style masing-masing. Jadi ketika ada pekerjaan. Udah langsung ginilah otomatis. Jadi siapa yang ngerjain nih. Gini-gini udah masing-masing dibagi-bagi. Gitu. Apakah mereka pilihnya sesuai dengan sneaker favorit mereka? Gitu. 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 Pokoknya yang mendistribusikan adalah. Biasanya gua juga sih. Jadi gua yang mendistribusikan. Ini siapa yang harus ngerjain segala macem. Kayak gitu. Oke. Kan pastinya lu udah ngerjain banyak sneaker nih. Sampai sekarang. Bang. Hmm. Favorit sneaker lu. Yang untuk di custom. Itu apa aja. Coba. Favorit. Yang the best itu Air Force One sih. Air Force One sama fan sleep on. Kenapa? Dua itu. Gitu. Jadi sih. Gini. Mungkin. Kalau fan sleep on. Pertama pasti karena dia gampang. Dia canvas. Dan dia punya. Medianya tuh. Areanya sangat luas. Jadi bisa ngexplore banyak banget. Hmm. Kalau Air Force One kenapa? Gini. Gua jelasin. Jadi Air Force One itu adalah. Sebenernya sepatu murah. Ya mungkin retail sekitar 1,3. 1,4 gitu kan. Tapi ada beberapa Air Force One yang ketika mereka berkolaborasi dengan siapakah. Atau. Ya misalnya berkolaborasi sama Menter Cartoon. Atau segala macem. Harga resellnya tuh bisa puluhan juta. Ya. Gitu. Jadi. Jadi si Air Force One ini worth it. Ketika dia di custom. Bisa menjadi sesuatu yang mahal. Nah kalau. Valuenya naik. Iya. Valuenya naik. Tapi kalau si Vince biasanya ketika. Walaupun gua gambar. Untuk menjual di harga. Seperti gua samain dengan Air Force One. Itu gak bakal bisa. Gitu. Jadi emang. Kenapa gua juga memilih Air Force One. Atau Nike sebagai. Sepatu yang gua custom. Selain dia gampang dicari juga. Nah valuenya tuh bisa berkali lipat. Gitu. Oke. Kalau sneaker yang paling susah. Untuk di custom. Selama lu udah menjalani. Adidas. Adidas. Adidas Easy. Eh iya pasti. Ada aja tuh yang mau custom ya. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Susah. Sepatu yang udah di custom. Belom. Ada coba sebentarnya. Yang bawah blur. Koneksi nya kayaknya. Naik turun. Naik turun guys. Kalau ada pertanyaan untuk. Hard 13. Dari kalian juga. Boleh ya. 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 Tuh coba. Boleh banget dong. Katunya. Jadi gini. Nah ini tadi. Gue bilang slip on. Slip on gitu kan. Medenya luas tuh. Bisa deh. Lebih gede. Ya. Terus kalau. Ya Jordan ini. Nah ini custom juga nih. Jadi gue painting sama gue tambahin aksesoris ini nih. Gue jahit. Itu loh rombak total tuh ya. Nah ini kalau ini gue cuman respon. Sepatunya tetep aslinya gini. Tanpa gue rubah. Oke. Nah yang gue rubah tuh. Nah ini gue rubah nih. Ganti material semua. Ya. Jadi yang gue pake cuman total isi midsole nya doang. Atas semua gue ganti. Sampai dalam-dalam nya semua gue ganti. Buset. Susah banget tuh banyak pasti ya. Asli. Ini juga. Ini gue ganti denim. Ah gila. JKT lagi disana ya. Apa? JKT. Ya bukan. Ente. LGREN JKT. Kalau ini waktu itu kita kolaborasi sama Kevin's work. Ya. Ingat tuh gue tuh. Gitu. Masih banyak sih. Gue ajak. Tour keliling workshop aja ya. Boleh. Ntar boleh. 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 Gue ajak. Muter sebentar. Jadi. Ini. Gue mintain. Wow. I5. 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 U5. I5. I5. wow look ya halo Wow Gokil Guset Value nya gak hilang tuh ya Beng Iya 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 Kayanya kita harus mampir-mampir main ke kantor nih Gokil Sibuk Gile Gokil Rame Iya Biar bentuknya masih itu ya Oh ada Iya 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 Bisa Bisa Ini berapa Bisa 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 kalau produksi sepatu bisa? kalau produksi sepatu tidak bisa jadi kita untuk yang mempunyai modifikasi haa oke hampir mau produksi disana nih kita ada, ada omg gue kalau mau gue kenalin boleh, boleh omg gue punya paku yang kita ngerang siap bisa banget gitu aneh isinya tas-tas goib lah tuh terkip sobek-sobek yaa gokil ya itu potongan bahan Elvi beneran ya? tetap mahal kan pasti tetap mahal banget hahaha gitu oke itu guys, steeringnya tuh udah sih dia di atas masih ada lagi steeringnya cuma di atas juga oke 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 begitu lah mehong-mehong katanya tuh bang enggak enggak mehong hahaha bang Riko nya lagi di rumah lagi stay at home jadi dia enggak ke kantor ini seatingnya di kantor guys so far nih sampai sekarang collab yang paling lo enjoy banget sama siapa? atau bukan collab klien? atau ngeracik sepatunya konsep yang hilang apa gitu? oke sebenernya hampir semua yang kita kerjain pasti ada storynya ya tapi sebenernya satu aja di antara semua customer yang paling enggak pernah ribet dan selalu enggak bebasin adalah Pak Jokowi hehehe dia bebasin lu berkarya jadi kita mungkin udah bikin 10 kali gitu kan ya nah dari 10 nya itu enggak pernah enggak pernah bilang kayak gini-gini nah pokoknya intinya saya mau nya pokoknya temanya Indonesia kita bikinin rame dia suka nah yang terakhir kemarin itu dia minta pokoknya jaket buat motoran dia mau pakai pas motoran di Kalimantan tuh ya nah dia kasih jaketnya itu punya bull syndicate dan pas dia kasih ini gambar apa nih? pokoknya konsepnya apa? dia bilang bebas aja pokoknya stylenya Entel nah kita bikin graffiti totally bener-bener graffiti makanya gue waktu itu kenapa gue bikinnya graffiti ya teman-teman diri Entel ini kan emang graffiti artis jadi gue pengen menunjukin graffiti yang dulu dipandang sebelah mata gue bisa buat itu di jaketan presiden gitu nah tuh buat teman-teman yang dirumah yang graffiti writers juga ada kata-kata semangat dari Bang Abeng kalau untuk lu sendiri favorite sneaker lu apa? bukan yang untuk di custom yang overall aja yang buat dipakai ya kalau gue koleksi Air Force One oh berarti emang passionnya disitu ya iya karena dulu sih pertama kali tuh sebenernya jujur gue tuh paling suka sama van ya tapi ketika badan gue saat ini makin gemuk entah kenapa gue liat gue pake fans gak gue liat gue pake fans keliatan kayak jadi kecil sepatunya iya jadi lu nyari yang bulky sepatunya sampai akhirnya gue coba tadinya gue pake Jordan ternyata pake Jordan Jordan High gue masih kurang kurang cocok gue ngerasa akhirnya pas gue pake Air Force One wah ini cocok pas dengan badan gue yang sekarang gitu selain Air Force jadi gue apa lagi selain Air Force gue pasti ya gue paling pake fans old school gitu-gitu aja sih gue gak pernah gak ribet-ribet kadang gue kalau beli sepatu yang mana gue pake cocok terus gue liat oke gue pake tapi kadang kalau ada yang sepatu High tapi gue pakenya gak cocok gue gak pake walaupun koleksi aja gak oke pernah gak nih ada klien yang ngasih sepatu KW untuk di custom ya komputer lo gak hang tuh Beng hmm hm hm eh hahaha ah machen vmente 是 w w v nah ini keputus dari zoomnya kayaknya Beng ini lagi kekonekin Bang Urben kapan ngeluarin topi 5 panel lagi? bentar lagi kita akan ngeluarin topi topi 5 panel lagi Bisa tapi sekarang oke bisa jadi memang untuk kawan-kawan yang nonton di rumah never to live this juga gak cuman custom sneaker bisa juga tadi barang-barang aneh yang tadi dikasih lihat di workshopnya apa lagi apa aja Beng yang bisa di custom selain sneakers? apa aja sih asal jangan media air gak segembar dari atas air berarti topi, jaket itu masih diterima? topi bisa terus pokoknya kayaknya barang-barang dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa di custom semuanya gitar, drum itu masih diterima juga? terima-terima pernah kita gambar juga beberapa kali gitar sering banget plan lo apa nih setelah masa karantina ini beres? apakah ajak bini ke Jepang? atau ajak mertua ke Eropa? yang pasti liburan itu udah pasti karena gue kemarin pengen liburan tapi semuanya batal gara-gara percumian ini tapi karyawan gak liburan? aman karena gini mereka semua tetep bekerja disini tapi gue bilang tadi mereka harus tetep pakai masker segala macem karena mereka disini kan rata-rata tim artis gue ini mereka bukan digaji bulanan tapi mereka digaji sesuai apa yang mereka kerjain per proyek? kalau mereka gak ngerjain apa-apa nanti mereka gak dapet apa-apa ya 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 dan mereka yang semuanya tinggal disini artis semua disini orang luar kota semua bro oh gitu? yang Jakarta nya? Jakarta paling beberapa? 20% sisanya semua dari luar kota tinggalnya dimana? di workshop semuanya tinggal di lantai atas sini ya di lantai atas sini kamar semua karena rumah ini sebenernya cukup gede juga jadi 25 orang semuanya disini boset rame itu rame banget lumayan dong gak ada yang pernah pulang kampung? pulang kampung biasanya 1 bulan 2 bulan sekali 3 bulan sekali mereka balik oke jadi untuk temen-temen tadi yang bilang mendingan di youtube ya karena kan kita belum bisa mengundang tamu-tamunya tamu-tamunya masih stay at home jadi untuk sekarang kita masih di ig live dulu nanti setelah kondisinya lebih sehat lebih aman kita pasti akan balik ke youtube lagi dan rekaman ini pun akan naik ke youtube urbane nih yang dari zoom nanti kita rekam kita naikin apalagi nih peng? ada yang pengen dibahas lagi? kalau gak ada yang pengen dibahas kata-kata untuk menyemangati anak-anak muda yang pengen hidup dari passion mereka kalau ada kata-kata semangat gue paling ini sih gue juga lagi bikin merchandise biar sukses kayak urbane amin amin terus gue juga lagi bikin aplikasi custom namanya unrelease jadi unrelease itu bakal launching mungkin nanti setelah semua ini beres kita mau launching tapi ya sambil menunggu karena mungkin ini penyesuaian bakal banyak gue bakal launching online dululah bulan depan oke merchandise nya apa aja? yang kalian bikin merchandise semua kita bikin sih tapi rilisan pertama ini kita bikin topi jaket kaos tote bag beberapa aksesori sih namanya fish id fish.id fish kayak ikan? bukan fish nya nevertly fish tapi belakang oke oke fish kapan launchingnya? itu sih fish sebenernya kemarin udah launching udah launching di fish.softify udah terus juga kalo untuk di instagramnya juga kita udah mulai jualan tapi sebenernya harusnya kita tuh gongnya kemarin rilisnya dan pertama kali join event itu di jakarta sticker day sama tapi harus diunduh sama setelah seminggu setelah JS Day itu kita juga ada kolaborasi dengan salah satu brand retail juga kita mau rilis tapi mata lagi iya sama nih kita ya kondisinya lagi begini jadi semua kena juga bener makanya semua jadi sabar-sabar sabar dan ya kita coba akal-akal dikit pake online lah gitu iya tuh ada Satria VG katanya GOX nih weh bosku salut bolehan lo oke kata-kata motivasi beng untuk anak-anak muda yang ingin mendalami graffiti atau custom sneaker atau apapun profesi mereka untuk ee menghidupi keluarga dari paling ini sih ee paling gini banyak orang itu kadang mengejar mengejar kesuksesan tapi bagi gua itu kesuksesan itu bukan tujuan tapi kesuksesan itu adalah ketika lu bisa menikmati proses apa yang lu jalanin gitu jadi ketika lu menyukai graffiti jadi ya pada saat prosesnya lu harus harus cintain harus suka harus jalaninnya dengan seneng gitu jangan pernah mengejar sesuatu kesuksesan tapi lu ngejalaninnya dengan gak suka gitu sih jadi intinya ya cintai apa yang lu kerjakan lah gitu oke nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa langsung DM ke instagram mengejar atau hard 13 boleh betul betul dan jangan lupa pakai maskernya terus thank you nih abeng udah mau luangkan pakai masker kain sama-sama dari jadwal yang sibuk ya nanti abis karantina kita main ke workshop boleh boleh banget kita undang kita main di sini siap mungkin apakah kita akan bikin apakah kita akan bikin Air Jordan X Urbane ayo dong tapi Air Jordannya bukan dari Urbane bisa bisa boleh oke sing itu dulu thank you guys oke